Pada PLTRS sudah menjadi bunga es Ini saya nyalakan selama 2 jam dengan daya sekitar 70W Perhatikan suhunya di bawah 0 derajat Dengan ini kalian bisa membuat AC mini atau kulkas mini Assalamualaikum, salam sehat teman Ini merupakan PLTR yang saya beli paketan sekitar 100 ribu per paket Jadi mudahnya bila kalian mencoba beli paketan saja tinggal merakit Oke caranya merakit setelah kita cek PLTR nya oke Pertama kalian pasang busa pembatas panas dan dingin Pada headshing panasnya atau headshing yang besar Dan paskan dengan lubang headshingnya Nanti posisi feltiara seperti ini Kemudian beri pasta pada sisi panas PLTR dan headshing besarnya Dan usahakan posisinya di tengah Lalu beri pasta pada sisi dingin PLTR Dan headshing kecilnya Paketnya memang sudah mendapat 2 bungkus pasta Jadi harus habis Lalu baut kedua headshing Lalu baut kedua headshing Setelah terpasang kipasnya kalian manfaatkan saja sisa busanya agar kabel tidak menyentuh headshing panas Dan sekalian rapikan kabelnya Kalian gabung saja kabel warna merah gabung dengan warna merah ini sebagai titik positif Lalu untuk awalnya set saja tegangan switching ke paling kecil Disini paling kecil sekitar 10,5V Lalu pasang kedua kabel hitam ke negative output switching Dan kedua kabel merah ke output positive switching Dan kalian ukur tegangannya Bila pada saat di on kan tegangannya drop Kalian harus cepat-cepat matikan Oke siap-siap akan saya on kan Perhatikan tegangan outputnya Bila terjadi drop langsung melatikan Ya tegangan mantap tidak drop Lalu kalian pegang headshing kecilnya pasti langsung dingin Dingin mantap Dan headshing panasnya hanya hangat saja Oke saya pasang sensor suhunya Kebetulan pas sekali saya selipkan saja Perhatikan suhunya sudah mulai turun Belum 2 menit suhunya sudah 9 derajat celsius Lalu posisinya saya ubah agar kipas headshing panasnya lebih bebas Pada proses mencapai 0 derajat sudah mulai memakan waktu Sekitar 1 jam baru bisa mencapai 0 derajat celsius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah saya diamkan selama 2 jam lebih Peltiannya mulai menjadi es atau bunga es Oke sekian praktek saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!